Breaking News Kompas TV juga menghadirkan bagaimana penanggulangan bencana ataupun COVID-19 ini di mancanegara. Salah satunya adalah di Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang, Zinzo Abe, mengumumkan status darurat corona untuk Tokyo dan enam daerah lainnya yang terdampak corona. Perdana Menteri Jepang memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan langkah-langkah untuk memerangi corona. Namun, Abe memastikan tidak akan ada lockdown di Jepang, Saudara. Status darurat corona ini meliputi Tokyo, Osaka, Fukuoka, dan beberapa daerah lainnya selama satu bulan ke depan. Hingga kini, Saudara, Jepang mengonfirmasi ada 3.654 kasus positif corona dengan 84 kasus meninggal dunia. dari 7 cepat takusinya, timuruku saya, Mepom mutual mahalaru yang berkara utama atau rungu saya, dan di Kota, dan di Fukuoka, untuk 1 kecil dijangkai, untuk menghubungkan kemungkinan dengan orang-orang yang lebih sedang melahkan kemungkinan dengan orang-orang. Kami, kami berpengaruh untuk berlangganan selanjutnya. Pasca pemberlakuan darurat nasional COVID-19 suasana di kota Tokyo tampak lebih lengang dari biasanya. Pasca deklarasi keadaan darurat corona selama satu bulan ke depan, gubernur prefektur di daerah masing-masing meminta warga untuk tetap berada di rumah. Warga diizinkan keluar rumah hanya untuk tugas penting seperti berbelanja bahan makanan. Gubernur juga meminta semua sekolah, fasilitas penitipan anak, bioskop, dan fasilitas umum lainnya ini ditutup untuk sementara. Melalui sambungan Skype kita terhubung dengan koresponden Kompas TV di Jepang ada Andi Lala di kota Tokyo. Selamat malam waktu Indonesia Mas Andi. Mas Andi bagaimana kondisi terkini di sana setelah pemberlakuan darurat nasional corona ini? Ya, ya Sir. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dua kali memberikan informasi terkait pengumuman keadaan darurat di tujuh prefektur di Jepang. Yaitu di Tokyo, Chiba, Kadagawa, Saitama, Osaka, Hyogo, dan Pukuoka. Pertama, beliau menyampaikan pada sore hari di hadapan parlemen. Dan yang kedua, pada malam hari di kantor Perdana Menteri, pengumuman yang beliau sampaikan adalah terkait dengan penerapan kondisi darurat di tujuh prefektur tersebut. Dan pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing gubernur di masing-masing prefektur yang saya sebutkan tadi untuk menerapkan aturan bagi warga tempat. Di antaranya adalah meminta kepada warga untuk tidak meninggalkan rumah dan tidak keluar dari provinsi untuk datang ke provinsi lain. Dan menghentikan semua aktivitas termasuk sekolah, pepergian wisata, dan sebagainya. Namun, dari masing-masing gubernur masih membolehkan para warga untuk berbelanja kebutuhan pokok, kemudian memeriksakan kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang mendesak, yang harus mereka keluar dari rumah. Demikian, siasir. Baik, Mas Andi. Kemudian bagaimana dengan keadaan warga negara Indonesia yang ada di sana? Sudah adakah arahan dari kedubes RI di sana? Apa yang harus dilakukan? Ya, sejak penyebaran virus corona pada akhir Januari dan awal Februari lalu, sampai saat ini belum ada terkonfirmasi warga negara Indonesia yang bermukim di Jepang yang terinfeksi virus corona. Namun, dari Kandiri Tokyo, beberapa kali memberikan himbawan dan meminta kepada warga Indonesia yang ada di Jepang untuk mentaati semua peraturan yang ada di masing-masing provinsi. Seperti tidak melakukan aktivitas jika memang tidak mendesak. Dan dari Kandiri Tokyo juga masih membuka layanan untuk masyarakat yang ingin mengurus administrasi di kantor Kandiri Tokyo. Kemudian, Mas Andi, kalau kita ketahui hanya tujuh wilayah yang ditetapkan keadaan darurat nasional corona. Kenapa hanya beberapa negara bagian saja? Tujuh prefektur yang diumumkan oleh Shinso Abe pada malam ini lebih pada melihat penyebaran virus corona yang ada di masing-masing prefektur tersebut. Seperti halnya Tokyo. Tokyo pada Senin kemarin itu mengalami lonjakan yang cukup tinggi ya. Pada Senin kemarin ada tambahan sebanyak 83 kasus baru penyebaran virus corona. Sehingga total untuk Tokyo ada 1.116. Di bulan Februari dan awal Maret itu masih Hokkaido menempati posisi pertama dan Tokyo di posisi ketiga. Namun, sejak awal April sampai hari ini Tokyo terus berada di posisi pertama penyebaran virus corona terbanyak di seluruh provinsi Jepang ini. Sehingga total untuk Tokyo ada 1.116 dan untuk cara nasional ada hampir 4.000 lebih kasus penyebaran virus corona di Jepang. Namun demikian dari pemerintah Jepang sejak awal penyebaran virus corona ini terus melakukan berbagai upaya pencegahan, menyebar peluasan infeksi virus corona. Di antaranya dalam menutup sekolah di seluruh provinsi dan itu sudah berlaku pada pertengahan bulan Maret lalu sampai hari ini dan belum tentu sampai kapan dibuka kembali untuk sekolah. Dan juga untuk penambahan tempat tidur bagi orang-orang yang dirawat atau yang terinfeksi virus corona ini termasuk melibatkan gedung-gedung hotel untuk digunakan jika memang diperlukan. Dan dari Gubernur Tokyo pada kompresi pers kemarin itu sudah memastikan atau meminta kepada seluruh warga di Tokyo agar mematuhi peraturan yang diterapkan selama penerapan keadaan darurat hingga tanda sampai nanti. Terima kasih koresponden Kompas TV yang berada di Tokyo Jepang, Mas Andi Lala atas informasinya terkait dengan bagaimana penanggulangan COVID-19 yang ada di Tokyo Jepang, Saudara.